Intro Setelah menyuci beberapa seri V milik Vivo, kali ini kita berkesempatan lagi nih untuk menyuci seri terbaru dari Vivo, yakni V15. Yuk kita cari tahu apa aja keunggulannya. Vivo V15 tampil dengan gradasi warna yang trendy dan layar lega tanpa keberadaan notch. Smartphone ini menampilkan layar 6,53 inci dengan aspek rasio 19,5 banding 9 dan resolusi 1080 x 2340 piksel. Jadi smartphone ini lega banget nih, nyaman digunakan untuk bermain game atau menonton video. Saat menggenggam Vivo V15, smartphone ini terasa cukup nyaman berkat cover bagian belakangnya melengkung. Smartphone ini juga terasa cukup ringan di tangan saya, bobotnya hanya sekitar 189,5 gram. Sayangnya, bodi belakang smartphone ini terasa cukup licin, sehingga membuat saya harus berhati-hati saat menggenggamnya. Ditambah lagi, bodi belakangnya juga mudah menangkap noda sidik jari, sehingga membuat saya harus rajin membersihkannya. Untuk sahabat tech yang memiliki banyak kartu, gak usah khawatir lagi nih, karena Vivo V15 menghadirkan slot untuk 2 kartu SIM dan 1 slot untuk kartu microSD. Vivo V15 juga menghadirkan smart button loh sahabat tech, yang memungkinkan kita untuk menggunakan Google Assistant dan Jovi Image Recognizer. Namun, pada fitur Jovi Image Recognizer-nya tidak bekerja dengan baik, karena seringkali melakukan kesalahan dalam menganalisa produk dan memberikan rekomendasi produk yang salah dalam aplikasi e-commerce. Seharusnya, fitur ini memudahkan pengguna untuk mencari produk di berbagai e-commerce menggunakan AI. Berbeda dari seri V sebelumnya, Vivo V15 tidak membenamkan fitur face unlock pada bagian sistem keamanan yang di sahabat tech, jadi membuat saya hanya menggunakan pemindai sidik jari untuk membuka smartphone secara singkat. Setelah membahas bagian desainnya, sekarang kita bahas bagian performanya. Vivo V15 dibekali dengan prosesor Mediatek Helio P70 yang dikomunisikan dengan RAM 6GB dan memori internal 64GB. Pengujian pertama, saya menggunakan aplikasi PC Markwork Performance dan Vivo V15 menghasilkan skor 7.818 poin. Smartphone ini juga berkapasitas baterai 4000 mAh yang mampu bertahan hingga 8 jam 46 menit. Pengujian selanjutnya, saya menggunakan aplikasi 3DMark untuk menguji kemampuan olah grafisnya. Pada pengujian 3DMark Slingshot Extreme, Vivo V15 mendapatkan skor 1.284 poin. Dan mode Slingshot Unlimited menorekan skor 1.775 poin. Vivo V15 juga saya uji untuk bermain game berat seperti Asphalt 9 menggunakan GameBench. Saat bermain game, frame rate gameplay terasa tidak terlalu mulus. Gerakan mobil atau gedung-gedung di belakangnya terlihat kasar, sehingga mengurangi tingkat keseruan selama bermain game. Namun, gameplay yang ditampilkan terbilang stabil, sehingga saya tidak merasakan adanya penurunan frame rate yang lebih jauh. Beralih ke bagian kameranya, Vivo V15 hadir dengan 3 kamera utama yang masing-masing beresolusi 12MP, 8MP, dan 5MP. Tentunya, ketiga kamera ini dilengkapi dengan teknologi AI yang bisa membuat hasil foto terlihat lebih ciamik. Sedangkan, pada kamera depannya hadir dengan desain pop-up yang beresolusi 32MP. Untuk berselfie, saya biasa mengandalkan fitur AI Beauty-nya nih sahabat tech. Fitur AI Beauty ini bisa kita atur loh, untuk membuat hasil selfie terlihat lebih menarik. Seperti membuat wajah saya menjadi lebih mulus, membuat kulit terlihat putih, meniruskan raham wajah, membesarkan mata, membuat hidung terlihat lebih kecil, dan yang lainnya. Semua pengaturan pada AI Beauty tersebut, tentunya bisa dipilih mulai dari 0 hingga 100. Namun, saran saya sebaiknya sahabat tech tidak perlu mengubah semua pengaturan tersebut hingga angka 100. Pasalnya, hasil selfie akan terlihat berlebihan dan cukup berbeda dengan wajah natural Anda. Bila sahabat tech ingin hasil selfie yang cukup unik, kalian bisa mencoba fitur AI Selfie Lighting dan AI Sticker. Pada AI Selfie Lighting, sahabat tech bisa mendapatkan beragam pilihan cahaya layaknya berselfie dalam studio. Misalnya, rainbow light, monochrome background, loop light, dan yang lainnya. Sementara pada bagian belakangnya, smartphone ini menyuguhkan beragam fitur seperti HDR, bokeh, timelapse, professional, wide angle, super wide angle, dan beragam fitur lainnya. Secara keseluruhan, hasil foto dari kamera belakang Vivo V15 cukup memuaskan karena terlihat cukup detail. Namun, saat mengambil gambar di dalam ruangan, hasil fotonya terlihat kurang maksimal karena terlihat terlalu banyak noise. Dibanderol seharga Rp 4.399.000, Vivo V15 cocok untuk sahabat tech yang hobi berselfie dan menginginkan smartphone layar lega. Gimana sahabat tech? Worth it gak Vivo V15 ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.